Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat indah. Dimana engkau mau menyampaikan isi hatimu kepada setiap kami. Berkata kepada seorang demi seorang. Mungkin pesan yang engkau sampaikan yang didengar sama. Tapi Tuhan punya pesan kepada masing-masing pribadi. Karena Tuhan begitu pribadi mengasihi satu demi satu dengan detail. Dan kami bersyukur kesempatan ini engkau akan berbicara kepada masing-masing kami. Termasuk hambamu yang menyampaikan. Engkau kuduskan, engkau urabi dengan rohmu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 1. Surat 1 Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 4. 1 Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itu, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah bersama-sama dengan Bapak dan yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak-Ibu saya ingin menggambarkan hubungan persekutuan kita yang indah dengan sebuah kisah ini. Seorang presiden yang sangat berkuasa, kaya raya dan dia mengendarai kendaraan yang sangat mewah. Bayangkan saja dia sedang naik limusin begitu dan dia berjalan di pinggir jalan. Kemudian dia menemui di situ ada para gelandangan, ada tunawisma, ada orang-orang terbuang di jalan itu yang begitu kumuh dan kotor. Tapi presiden ini turun dan kemudian datang ke situ dan mengambil orang ini masuk ke mobilnya yang mewah. Pernah enggak kebayang, saya baru sekali punya peristiwa ada orang nunut saja sampai istri saya buka kacah karena saking baunya mungkin enggak mandi gitu ya. Nah ini terjadi, presiden, kaya raya tapi dia turun dan kemudian orang yang kumuh ini dibawa masuk. Tentu sangat takut, tentu sangat cemas dan berpikir tapi dia dengan penuh pertanyaan kemudian dia dibawa pulang. Kemudian dipersihkan dengan sangat bersih, dipakein pakaian yang bagus ketika di rumah. Bukan hanya ditaruh di sebuah kamar yang tidak jelas begitu tapi dia dibilang kamu saya jadikan sahabat saya gitu. Dan begitu dia masuk dalam ruangan yang besar dia mulai menyadari bahwa itu tidak sendirian. Ternyata dia melihat teman-temannya yang lama yang dulu kumuh, yang hendak karuan juga ada di situ dan mereka sudah pakai pakaian bersih. Saya kalau bicara seperti ini seperti sebuah kisah dongeng Bapak Ibu. Tapi mari kita coba bayangkan tentang realitas dari Allah Sang Sabda. Raja di atas segala raja tidak hanya mengendarai limusin. Dia yang memiliki sorga dan bumi, kemudian dia datang kepada dunia ini. Dia tidak melihat kaget dengan saudara yang bajunya bagus, kendaraannya mewah di mata Tuhan. Kita kotor, dosa, gelap dan kehilangan arah, kumuh secara rohani. Tapi dia datang. Dan Rasul Yohanes memberikan gambaran yang begitu indah. Apa yang sudah saya lihat dengan mata saya, yang sudah pernah saya rabah dengan tangan saya, yang sudah pernah saya dengar kata-katanya dengan telinga saya ini. Itulah pribadi yang maha tinggi, bukan hanya presiden. Dia datang ke sini dan bayangkan kondisi kita. Lepas dari kita bilang, wah saya orang kaya, saya orang suci, enggak ada. Bagi standar Tuhan, kita semua orang berdosa. Dan sama sekali seperti orang-orang yang kumuh, yang membutuhkan lawatan. Dan ketika Tuhan datang, ternyata ketika kita bertemu dengan dia, kita tidak hanya dibawa pulang saudara, kita dikuduskan dan kemudian bilang, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi sahabat. Pernahkah kita berpikir perubahan status dari kita sebelum kenal Tuhan dan sesudah kita mengenal Tuhan. Saya merasa ini kadang sulit digambarkan karena kita lahir dari keluarga yang sudah Kristen. Tapi bagi saya sendiri, saya merasakan perbedaan yang sangat jauh ketika saya belum bertemu dengan Yesus dan sesudah saya bertemu dengan Yesus. Ada perubahan yang luar biasa dari sikap hidup, dari perubahan semuanya. Kenapa? Karena sekarang saya memandang Tuhan melayakkan kita orang-orang yang seperti ini, sekarang ini menjadi sahabatnya. Kita bisa bersekutu dengan dia, bukan karena kita baik. Tetapi karena dia yang datang dan mencari kita. Mungkin kalau saya tidak ketemu Tuhan, saya masih di tempat kumuh, saya masih di pinggir jalan, saya tidak ada harganya dan tidak punya nilai apa-apa. Tapi ketika dia menemukan saya, bukan saya menemukan dia, dia menemukan saya. Bukan kita mencari Tuhan, Tuhan yang mencari kita dan ditemukan. Dan ketika kita berkata, ya Tuhan saya mau ikut. Dan kita mulai bersekutu dengan Tuhan, lalu banyak hal terjadi, perubahan terjadi. Nah, satu Yohanes, terutama pada zaman Rasul Yohanes, awal-awal pelayanannya sampai dengan dia lanjut, karena dia adalah Rasul yang paling tua, diberi waktu melayani panjang sekali, bahkan umur 90 tahun lebih begitu ya. Dia sangat panjang dibanding dengan Rasul-Rasul yang lain. Dia mendapati banyak sekali ajaran sesat ya, terutama ajaran Gnostik dan Duketisme. Ajaran ini mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan itu segala-galanya, kalau sudah punya ilmu pengetahuan berarti rohaninya menjadi baik. Orang kalau sudah pinter rohaninya baik. Tapi saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah orang pinter selalu rohaninya baik? Tidak ya, berarti sebenarnya salah satu apa yang dipegang oleh Gnostik dan Duketisme salah. Ternyata tidak semua orang pinter rohaninya baik. Bahkan banyak orang-orang pinter kemudian minteri, banyak orang-orang pinter dan kemudian terjadi banyak korupsi. Bukan orang bodoh, orang pinter. Yang kedua, keyakinan Gnostik ini terutama dia menganggap bahwa daging itu jahat. Kedua ajaran ini sama mirip, daging itu jahat, roh itu baik. Sehingga mereka mengajarkan bahwa tidak mungkin Yesus itu adalah manusia sejati, karena tidak mungkin daging itu baik. Itu artinya ajaran ini menyangkal tentang inkarnasi yang sesungguhnya. Mereka berpikir bahwa Yesus itu hanya seperti hantu. Karena apa? Karena kalau dia kudus, kalau dia suci, mustahil dia jadi daging. Itu sebabnya ketika Rasul Yohanes berbicara di sini tentang Allah sang sabda datang bisa dirabah, bisa dilihat, bisa didengarkan kata-katanya. Itu berarti bukan roh semata-mata. Itu daging, itulah yang disebut inkarnasi. Sang sabda tinggal di antara kita. Seperti yang dulu pernah dia katakan dalam Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14 Yohanes pasal 1. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu telah menjadi daging, ensarke, di dalam daging. Seperti istilah bertabernakel di dalam daging, dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu Yohanes 1.4. Sini begitu luar biasa. Yohanes menunjukkan, inilah awal, inilah dasar, dari kekristenan, dimana Allah sang sabda datang, dan seperti seorang presiden tadi, membuat orang-orang yang tidak layak, membuat orang-orang yang berdosa, memiliki hubungan, memiliki persekutuan yang kokoh dan pasti, tak tergoncangkan dan begitu kuat, oleh karena sang firman yang hidup ini, firman yang hidup ini yang kemudian diberitakan, kenapa dia beritakan? Karena begitu luar biasa. Sudah memberikan keselamatan, dan bukan hanya diselamatkan, bukan hanya dibebaskan saja, tapi dibawa masuk ke dalam satu persekutuan ilahi, bahkan persekutuan kami adalah persekutuan bersama Bapak dan Anak. Artinya persekutuan kita adalah persekutuan yang ditarik ke dalam persekutuan Allah yang kekal, teritunggal yang kudus. begitu indah apa yang telah dilakukan oleh sang sabda itu kepada kita semua. Kadang-kadang kita kalau perhatikan di dunia ini, sepertinya persekutuan itu begitu temporer. Tidak ada koalisi abadi, tidak ada persekutuan abadi, di dunia ini sebenarnya yang ada adalah kepentingan abadi. Kalau Bapak-Ibu lihat setiap koalisi terjadi, kadang, loh ini dulu temannya, oh ini dulu musuhnya, oh ini dulu rivalnya. Mereka bisa saja gitu ya, oleh karena ada kepentingan maka bisa puter sana sini, sana sini gitu. Itu di dunia seperti itu. Yang namanya kesetiaan ditanya dulu, menguntungkan apa tidak. Tetapi sekarang kini orang-orang percaya, kita orang-orang Kristen mulai menyadari, mulai menyadari apa? Menyadari bahwa hal-hal materi ini bukanlah yang terpenting. Yang terpenting dalam kehidupan kita bukan hal-hal, bukan sesuatu, bukan harta benda. Ternyata setelah kita belajar panjang dan kita punya hubungan dengan Tuhan, yang terpenting dalam hidup ini adalah relasi. Yang terpenting dalam hidup ini adalah hubungan. Benar enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang begitu mahal, sakit kayak apa dihargai begitu sangat mahal. Kenapa? Saya enggak mau kehilangan dia. Saya mau dia sehat, saya mau dia awet, saya mau apapun. Kalau perlu sana saya jual, semuanya saya harus kumpul supaya dia panjang umur. Ini sesuatu. Hubungan Bapak Ibu. Ini yang lebih bernilai. Dan jangan justru mengorbankan hubungan karena materi atau hal-hal ini. Kadang-kadang sudah terjadi banyak hal orang-orang mengorbankan hubungan yang indah, yang intim, hanya karena alasan-alasan material. Dan kemudian kecewa. Dan kemudian menderita hidupnya. Karena beranggapan bahwa kalau saya sudah punya ini, kalau saya sudah punya itu saya akan bahagia. Dan dia tidak bahagia. Walaupun dia sukses, dia berdiri di atas puncak, kalau dia duduk sendirian. Mati konyol Bapak Ibu. Semua orang butuh sahabat. Semua orang butuh teman. Kita butuh bersekutu. Dan karena itu kita sangat bersyukur apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dia datang mencari kita, menyelamatkan kita, dan menjadikan kita sahabat. Begitu kokoh, dan pasti, dan begitu kuat. persekutuan kita dengan Allah ini dulu. Karena ini yang penting, persekutuan. Kita ketemu dengan Tuhan. Punya hubungan. Ada sedikit perbedaan memang antara hubungan dan persekutuan. Kalau kita bicara tentang hubungan, itu saya bayangkan seperti ini. Kalau saya punya anak, ini kebetulan puji Tuhan anak-anak saya ada di sana. Itu anak saya ada dua di sana. Apapun yang dilakukan dia, ya dia tetap anak saya. Artinya ini hubungan. Dia bisa nakal, bisa kurang ajar, bisa. Tapi tidak pernah lepas yang namanya anak saya, tetap anak saya seperti itu. Tapi persekutuan kami bisa rusak. Karena dia nakal. Kami bisa sangat bergumul, karena persekutuan kami rusak, karena ada yang mengingkari kekeluargaan. Ini persekutuan. Tapi kalau hubungan, enggak bisa rusak. Ada enggak bekas anak Bapak Ibu? Enggak ada. Ini beda. Saya mau katakan Bapak Ibu, di dalam Kristus kita ini diangkat menjadi anak-anaknya. Jadi secara posisional kita anak-anak Allah, kita benar-benar tidak pernah tiba-tiba dirubah jadi batur begitu. Karena anak, ya anak. Dan yang namanya, bahkan mungkin kalau kita ini asisten atau pembantu atau apapun, sampai kapanpun ya dia tidak berhak mendapatkan warisan. Karena warisan itu adalah untuk anak-anak. Berarti kalau saya tanya, berapa tahun seorang pembantu rumah tangga bisa mendapatkan hak warisan untuk semua? Ya enggak bisa. Yang dapat anak. Nah itu bedanya. Jadi saya ingin membedakan serajin apapun, sebagus apapun hubungan lebih utama. Jadi yang penting, yang pertama ketika Tuhan bertemu dengan kita, kita punya hubungan. Kita diangkat menjadi anaknya, kita diangkat menjadi sahabatnya. Itu hubungan. Dan tapi kita harus menjaga persekutuan. Dan Rasul Yohanes adalah Rasul yang paling luar biasa. Dia memberitahukan toolnya, dia memberitahukan alatnya, dan bagaimana kita bisa mempertahankan hubungan sekaligus persekutuannya indah. Tidak hanya hubungan, tapi juga persekutuannya indah, sehingga sukacitanya penuh. Bagaimana itu? Kalau kita baca satu Yohanes, dia kasih tipnya. Setiap waktu harus membaharui diri, mengaku dosa, supaya persekutuannya dipulihkan. Kalau kita lagi berdosa, kita sembunyi. Kalau kita melakukan kejahatan dari Tuhan, kita lari. Kita mencoba menjauh. Kita merasa bersalah. Sebenarnya semua itu diberikan Tuhan. Ada perasaan bersalah, ada ini itu, semuanya dibawa, supaya kita kembali kepada Tuhan, dan kita dibaharui. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan itu luar biasa. Sudah dikasih tahu caranya, bagaimana tetap bisa memiliki persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi persekutuan yang indah, yang intim, terjadi karena sang sabda yang datang, bukan karena dasar lain. Kita tidak dikumpulkan hanya karena, oh saya berasal dari kota yang sama, oh saya satu almamater, oh saya satu dari ini, atau punya satu warna kulit, ataupun enggak. Kita tidak disatukan berdasarkan itu. Kita disatukan karena, Kristus sang sabda datang ke dunia, mengambil kita menjadi anaknya. Dan kita melihat di ruangan yang sama, ternyata ada saudara-saudara lain. Kalau saya adalah anaknya, Tuhan, anak Allah. Dan yang lain, anak Allah. Berarti satu dengan yang lain adalah saudara. Lalu sama-sama anaknya, dan itu hubungan yang diberikan oleh Tuhan. Begitu indahnya. Nah Bapak Ibu, selain hubungan yang kokoh, kita melihat ada ciri khas, ada karakter dari persekutuan itu. Yang pertama, persekutuan itu bersifat pribadi. Seperti tadi dalam gambaran saya, Allah tidak menjumpai masal kepada Anda dan saya. Masing-masing kita punya cerita dengan Tuhan. Masing-masing kita punya kesaksian dengan Tuhan. Pribadi sekali. Dia ketemu saya, tolong saya, lawat saya, dan menyelamatkan saya mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada suargonunut, nerokok, katut. Tidak ada. Setiap orang punya tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Nanti kalau kita dipanggil Tuhan, Tuhan tidak akan tanya bagaimana suamimu, bagaimana anak-anakmu, bagaimana kamu dan hidupmu, walaupun pada waktu di dunia kita saling menolong, punya keluarga yang menguatkan iman dan mendukung, tetapi tanggung jawab kepercayaan kita adalah pribadi. Seorang demi seorang. Oleh karena itu setiap minggu kita selalu berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapak. Aku percaya kepada Yesus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada gereja yang kudus. Aku percaya kepada hidup yang kekal. Kenapa aku percaya? Kenapa bukan kami percaya? Kan kita bareng-bareng. Kenapa kita tidak bilang kami percaya? Enggak. Karena keselamatan tidak bonceng. Tidak nonot. Itu tanggung jawab saya dan Tuhan. So, persekutuan dan hubungan kita ini begitu pribadi dengan Tuhan, beri juga secara pribadi. Jangan hanya karena kita ke gereja lalu kita berdoa. Tapi secara pribadi kita memiliki hubungan dan sekaligus persekutuan yang intim dengan Tuhan itu. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan, sangat pribadi dan milikilah hubungan dan persekutuan pribadi itu dengan Tuhan. Dan nikmatilah kekuatan dari persekutuan pribadi dengan Tuhan. Melebihi yang lainnya. Dan yang kedua persekutuan itu bersifat damai. Pada zaman itu kalau ada genostik, ada doketik, dan ada agama-agama yang lain sebelumnya, mereka menjadikan agama itu seperti sebuah alat begitu untuk menguasai atau untuk menjadikan mereka memiliki posisi lebih tinggi. Seperti, oh saya tak jadi pendeta biar saya punya status sosial lebih tinggi atau dianggap rohani saya lebih tinggi dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi enggak. Ciri khasnya bukan itu, tapi ciri khasnya justru damai. Ada suasana yang diperdamaikan antara Allah dan manusia dengan kita, kita dan Allah. Dan kita dan yang lain, satu dengan yang lain, sesama. Bahkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 19-20, dia bicara tentang bahwa kami ini adalah duta-duta Kristus. Duta-duta Kristus, apa pesan yang dia bawa? Seolah-olah kami harus mengatakan kepada kalian, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Jadi pelayanan mereka, pelayanan perdamaian, pendamaian, mendamaikan. Jadi kalau kita bersaksi, kita memberitakan kabar baik, seperti Rasul Yohanes di sini, dia bilang saya bersaksi, tapi juga saya memberitakan ada sesuatu yang tidak bisa dibendung di dalam diri sendiri. Sukacita yang sangat besar itu dia mau bagikan, dia mau share, dia mau kasih kepada orang lain, supaya yang lain itu juga beroleh persekutuan dengan Bapak. Begitu indahnya, kami sudah diubahkan. Sekarang ayo, kamu juga orang-orang lain yang belum mengenal Sang Juru Selamat ini, mendapatkan berita yang luar biasa, bahwa mereka juga bisa ditolong, bisa diselamatkan, dan bisa menjadi anak-anak Allah, bisa menjadi sahabat Tuhan. Itulah yang indah, itulah yang luar biasa. Persekutuan itu membawa damai. Tidak membuat sektor, tidak membuat orang, kayak orang kalau dulu, kalau anak-anak muda zaman dulu ada model karate itu ya, kalau kamu mau ini ban putih, ban ini, ban, ya seperti pakai itu ya, itu seperti, kamu harus melewati ini, ini, ini untuk dapat level ini. Atau kalau di Jawa, kalau Kajawen juga, kalau kamu ingin menguasai ilmu ini, kamu harus puasa sekian lama, bertarak di gunung ini, misalnya seperti itu. Jadi orang punya cara-cara, punya metode-metode, supaya mereka mendapatkan suatu penghargaan, atau menguasai sesuatu, sepertinya spiritualitas itu, bisa didapatkan ketika mereka berlaku yang sangat menderita, atau melakukan suatu latihan yang luar biasa. Tapi Alkitab kita mengatakan, ciri khas kita bukan itu, ciri khas kita itu damai dengan Allah. Persekutuan kita itu cirinya, kita punya damai dengan Tuhan, suka cita, puncak dari kegembiraan kita adalah karena kita damai dengan Tuhan. Kita tidak hanya gembira karena diberkati dengan uang, diberkati dengan harta benda. Kita gembira, penuh suka cita, karena hubungan kita dengan Tuhan indah. Persekutuan kita dengan Tuhan indah. Maka kegembiraan itu luar biasa. Dan yang ketiga, ciri khas dari persekutuan kita adalah transformatif, pembaharuan kualitas hidup. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-6, jika kita katakan, 1 Yohanes pasal 1, bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ini menarik sekali. Kalau kita bilang, aku punya persekutuan dengan Tuhan, tapi urepe ora berubah. Senggaini medok, tetap medok. Senggaini judi, tetap judi. Senggaini melakukan sesuatu yang buruk, tetap ketok atau tidak ketok, disembunyikan atau tidak. Pokoknya tidak peduli, tidak ada perubahan. Ngomongnya saya punya persekutuan dengan Tuhan, saya adalah anak-anak Allah. Ini enggak bisa. Karena dikatakan oleh Alkitab, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, kita tidak hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam terang. Dan itulah. Jadi transformatif. Kita ketemu sama Tuhan, kumpul sama Tuhan, Tuhan mengubahkan. Sedikit demi sedikit, walaupun kita tidak sempurna, tapi kita selalu dibaharui dari hari ke sehari. Menjadi semakin baik, menjadi semakin serupa dengan gambaran putranya. Jangan kita duduk, patok bangkong, wis pokoknya aku ngene, aku nenggerijo ya nenggerijo, aku ibadah ya ibadah, tapi gue enggak usah ngatur uripku, enggak usah ngebahayaku, aku ya uris, aku golek-golek duit dewe, aku makan dewe, wis pokoknya aku nenggerijo, patok bangkong. Enggak begitu. Persekutuan dengan Tuhan, mengubahkan. Allah memberikan transformasi itu, menyentuh Anda dan saya, menjadi gaya hidup, menular, punya Tuhan ini. Nah, mulai mirip dengan orang tua. Saya ngerti juga itu, kalau lama-lama, saya itu kok, iya ya, namanya anak itu mirip ya. Pada suatu kali saya, jajan di salah tiga, pas lagi jajan, ini bakul, aku udah tahu ketemu kok, tiba-tiba. Bapak, ayahnya happy ya? Saya juga kaget, ini orang kok bilang, kok ayahnya happy. Enggak tahu yang mirip hidungnya, atau apanya, saya enggak ngerti, tapi saya sebenarnya, hampir enggak pernah ketemu dengan ini. Rupanya happy itu, langganan makan di situ. Tapi kan, dia enggak ketemu saya gitu. Ada kemiripan, antara anak dan orang tua. Harusnya juga begitu, ketika bilang, oh saya orang Kristen, saya anak-anak Allah. Ya harus ada kemiripan. Kemiripannya bukan malah dibalik, Tuhan suruh niru kita. Kacau balo, enggak akan bisa. Tapi kita jadi seperti dia. Mulai ditransformasi, itulah arti sebuah persekutuan. Bersekutu, bersekutu, bersekutu dengan Tuhan. Harusnya adalah, diubahkan, 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 menuju kepada, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan, itulah pesan, yang disampaikan kepada kita hari ini. Persekutuan sejati, persekutuan kita dengan Kristus, begitu berharga, luar biasa. dia raja di atas segala raja. Kita orang berdosa. Dia menemukan kita satu demi satu, pada saat kita terhilang. Bahkan kita sebenarnya lumpur, kita kumuh. Tapi ada kata pujian, engkau cari intankah loh. Kita ini lumpur, kuotor, tapi Tuhan menghargai. Itu artinya, Tuhan itu seperti menghargai kita, begitu berharga. Dan dijadikan sahabat. Dan jangan sia-siakan itu. Kita begitu kokoh. Persekutuan kita dengan Tuhan, luar biasa. Dan persekutuan, itu lebih penting, dari hal-hal tadi. Oh, saya punya ini, punya itu. Kalau kita sadar betul sekarang, hal-hal itu di bawah relasi. Jadi, relasi di atas hal-hal, atau di atas materi, atau di atas yang lain. Relasi. Pastikan, relasi dengan Tuhan, relasi dengan suami, istri, relasi dengan keluarga, relasi dengan sahabat, dan teman itu jauh lebih penting, daripada materinya. Dan itu akan mengingatkan kita, betapa relasi itu penting sekali. Kristus menghubungkan kita, kembali bisa bersekutu dengan Bapak. Sampai dia datang ke dunia. Dan biarlah kita bisa bersekutu dengan Tuhan, secara pribadi, kita diperdamaikan dengan Tuhan, suasana persekutuan kita dengan Tuhan, damai. Kalau enggak damai, berarti ada yang enggak beres, berarti harus ada dosa yang diakui, berarti harus merubah sesuatu. Bersekutu dengan Tuhan, jangan cuma patok bangkok, bersekutu dengan Tuhan itu, diubahkan dari hari ke sehari, semakin baik, semakin serupa. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur, engkau mengingatkan kepada kami, persekutuan Kristen yang sejati, dan begitu berharganya, sehingga engkau, A Raja di atas segala Raja, Tuhan yang di surga, yang memiliki semuanya, berkenan datang, menjadi manusia, dan menebus kami, menolong kami, melawat kami, seolah-olah kami berharga, padahal kami lumpur, kami orang berdosa, dan engkau menganggap kami, berharga, dan engkau jadikan anak, juga sahabat. Terima kasih Tuhan, begitu indah. Engkau memberkati setiap anak-anakmu, di tempat ini, supaya kami semakin bersemangat, untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, sehingga kehidupan kami, hari lepas hari, ditransformasi oleh, kepenuhan Kristus. dalam nama Yesus. Amin.